Halo Sobat Improvement, tahukah kamu bahwa menurut World Economic Forum, salah satu ilmu yang diperlukan pada tahun 2025 adalah Active Learning and Learning Strategies? Lalu, apa itu Active Learning? Active Learning adalah ketika diri kita sendiri yang berinisiatif untuk terus melakukan update pengetahuan. Jadi, harus diri kita yang aktif. Mengapa kita harus terus update ilmu pengetahuan, teknologi, terus berkembang? Jika kita tidak update, maka kita mengalami kemunduran, bukan kemajuan. Kita jadi orang yang jadul, ketinggalan zaman, dan akan mudah digantikan dengan orang baru yang lebih update secara teknologi. Sekarang ini, jutaan sumber informasi telah tersedia. Kita menjadi sangat mudah saat ingin mempelajari apapun. Semua telah tersedia di internet. Salah satu contoh cara yang bisa diterapkan untuk melakukan Active Learning adalah dengan men-subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi pada channel-channel yang rutin update pengetahuan. Jadi, kembali lagi semuanya tergantung pada diri sendiri. Active Learning dimulai dari diri sendiri. Lalu, bagaimana dengan Learning Strategies? Belajarlah dengan teknik Higher Order Thinking Skills atau HOTS, bukan Lower Order Thinking Skills atau LOTS. Dalam teknik LOTS, kita belajar menghafal, yang kalaupun diterapkan, hanya sekadar menerapkan tanpa kita memahami maknanya. Sedangkan, teknik HOTS adalah tentang menerapkan, menganalisis, dan menciptakan sesuatu dari ilmu yang kita miliki. Menciptakan bukan berarti menciptakan ilmu baru, tapi berhasil memanfaatkan ilmu yang ada untuk membuat kita menjadi lebih baik. Jadi, tunggu apa lagi? Apakah kamu hanya akan menjadi penonton kemajuan teknologi? Atau kamu mau menjadi bagian dari orang-orang smart yang bisa memanfaatkan teknologi? Pilihannya ada di kamu.